Intro Oke selamat pagi teman-teman sekalian Temu lagi sama saya Ko Edo ya Yang membahas fisika Di topik di fokus tadi Nah pada kesempatan ini Saya akan membahas tentang Reaksi inti Pada fisika atom Ya Jadi gini Intinya adalah ketika ada suatu reaksi Reaksi inti Nomor masa Yang atas Dan nomor atom Di reaktan Reaktan yang kiri ya Harus sama dengan Nomor masa Dan nomor atom Di Produk Produk yang kanan Gitu Jadi misalnya ada soal seperti itu Ada reaksi inti Seperti itu Apakah partikel X nya Ya Sebenarnya kita bisa lihat begini Ini kan A nya 246 96 Ya X nya X nya Nah ini sebenarnya X nya Dia udah kasih tau nih ya 126 Supaya nanti jumlahnya Atas sama bawah itu sama V nya 254 102 Neutron nya 1 0 Tapi udah 4 buah Nah disini kan sebenarnya kita cek dulu nih Atasnya sama gak 246 Tambah 12 258 Ya Sementara bawahnya 254 Tambah 4 kali 1 Juga 258 Cocok kan ya Terus yang ini 96 tambah 6 102 Yang ini 102 tambah 0 102 Gitu maksudnya Jadi pada reaksi inti Jumlah nomor-nomor yang atas Nomor masa Harus sama Kiri yang makanan Nomor atomnya juga gitu Kiri yang makanan harus sama Seperti itu Ya Nah dari sini yang ditanya Si X ini Siapa Gitu Nah partikelnya kan 12 sama 6 Kamu lihat Beberapa Partikel Yang Memungkinkan untuk Menghasilkan 12 sama 6 ini Nomor masanya 12 Nomor atomnya 6 Ya Yang paling bisa mendekati Adalah partikel alpha Karena alpha itu Atasnya 4 Masanya 4 Atomnya 2 Gitu Supaya dia 12 sama 6 Berarti Partikel alphanya Harus ada 3 Buah Seperti itu Ya Jadi Partikel X adalah 3 buah Partikel alpha Partikel alpha Gitu Oke Intinya gitu ya Jadi Nomor masa atas Sama dengan Kiri kanan Yang nomor atom Bawah Kiri kanan juga harus sama Nah Contoh selanjutnya Contoh selanjutnya Jika Isotope TH3 TH Saya tulis ya TH 236 90 Meluru Langsung panah Menghasilkan AB 216 82 Terpancar juga Sinar alpha Dan Sinar beta Gitu Nah disini kalian harus Afal sendiri ya Alpha itu Atasnya 4 Bawahnya 2 Beta itu 0 Bawahnya Min 1 Gitu Nah pertanyaannya Berapakah Sinar alpha Dan beta Yang terpancar Jadi Disini kita belum tahu nih Alfanya berapa Saya kasih nama Ada A besar Gitu ya Di depannya Beta nya juga kita belum tahu B besar Misalnya gitu Ya Nah cara cari Cara cari A sama B nya Konsepnya Pertama kita lihat dulu Nomor masanya Nomor masa kiri 236 Nomor masa kanan Ada 216 Tambah A kali 4 Tambah B kali 0 Gitu ya Jadi 236 Sama dengan 216 Tambah 4A 20 sama dengan 4A Berarti A nya kita Dapat 5 Berarti ini artinya Ada 5 Partikel Alpha Gitu Sementara untuk Nomor atomnya Juga kita Samain Kirinya 90 Kanannya ada 82 Terus ada 2A Sama B kali Min 1 Berarti 90 Sama dengan 82 2 kali 5 Karena A nya 5 Dikurang B Jadi B nya 92 Kurang 90 B nya 2 Berarti ini 2 partikel Beta Seperti itu Kira kira Jadi konsepnya Cuma pakai Ini aja Pada reaksi inti Atas sama bawah Harus sama Kiri makanan Nomor masa dan Nomor atom Harus sama Contoh satu lagi Nah terkadang Reaksi inti Bisa juga Disoal ditulis Seperti ini Ini artinya apa A A14 Kurung P Koma Gama Kurung B11 Nah ini artinya Begini Jadi Pembatasnya itu Ada di koma ini Seperti ini Jadi kalau ini Ditulis Sebenarnya Artinya seperti ini A Yang nomor atomnya 14 Ditambah P Akan menghasilkan Gamma Ditambah B 11 Kira kira gitu Ya Maksud Dari reaksi intinya Nah Dengan reaksi Seperti ini Kalau kita Disini Kasus ini ditanya Berapakah energi Yang terbebaskan Berarti ini divariasi Sama Energi ya Seperti yang kemarin Eh sorry Seperti video sebelumnya Tentang energi ikat Berarti energi yang terbebaskan Kita cari dulu Delta M nya Delta M nya Berarti M nya A A Tambah P Nanti kita kurang Sama Gamma Tambah beta Gamma Sama B Nah Masukin datanya A tambah P 14,0031 Tambah 1,0078 Gamma Tambah beta Ini sorry Ini gamma ya Ini alpha sorry Ini salah soal nih Alpha Ini alpha Bukan gamma Karena masanya 4 Alpha ya Alpha nya 4,0026 Tambah B nya 11,0020 Ini kita isi dulu Dapatnya Aduh sorry 0,0063 SMA Baru kita cari Energinya Yaitu delta M Kali 931 MEV Jadi 0,0063 Kali 931 Kita dapat 5,8653 MEV Seperti itu Reaksi inti Ya Demikian Penjelasan Kali ini Kita ketemu lagi Di video Selanjutnya Menunggu